Intro Hey sodara tani masih bersama channel pegawai kontrak Channel pertanian yang selalu menemani di setiap waktu luangmu Semoga sodara tani semua selalu dilimpahkan nikmat sehat oleh Gusti Sehat semua keluarga dan juga sehat tanamannya Yang sudah sodara tani budidayakan Video kali ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya yang berjudul Mau gak panen tembus 14 ton dengan cara ini caranya cukup mudah yaitu titik-titik Yang belum nonton link videonya saya tulis di deskripsi video ini Saya lihat dari komentar-komentarnya Banyak yang penasaran pengen tahu gimana cara bisa panen sehingga bisa tembus 14 ton Dan ternyata setelah menonton dari awal sampai akhir Sodara tani ada yang jadi kecewa Karena di sepanjang video saya tidak menyebutkan caranya gimana supaya panen tembus 14 ton Mari kita bahas lebih mendalam di video ini Hasil panen padi dengan angka tembus 14 ton adalah jumlah yang sangat menggiurkan bagi kita Sehingga sodara tani tentunya sangat ingin tahu gimana rahasianya Apakah mungkin padi bisa panen 14 ton gabah? Jawabannya adalah sangat mungkin 14 ton bukanlah angka bohongan Karena saya sudah buktikan sendiri Disitu tidak saya sebutkan panen 14 ton itu dari berapa hektare lahan Bukanlah muluk-muluk kalau 14 ton didapat panen dari lahan seluas 2 hektare Kalau ada yang menyebutkan 14 ton itu panen dari lahan 1 hektare Barulah itu bisa dikatakan menghayal dan bermimpi di siang bolong Setuju ya sodara tani Saya ambil contoh padi Inpari 32 Sampai sekarang Inpari 32 masih menjadi idola sebagian besar petani di negeri ini Karena bobot panennya masih di atas rata-rata varietas yang lain Dilihat dari deskripsi padi Inpari 32 ini Menurut dokumen pelepasan varietas Inpari 32 oleh pemerintah Dokumen yang ditanda tangani Menteri Pertanian pada saat itu Yaitu tahun 2013 Menterinya Pak Suswono Menyebutkan bahwa potensi hasil panen Gabah kering giling dari padi Inpari 32 Adalah 8,43 ton per hektare Atau setara dengan 10 ton gabah basah panen di lahan Taukah sodara tani apa itu potensi panen? Bahasa mudahnya potensi panen 8,43 ton per hektare Itu adalah angka kemampuan yang bisa dicapai Padi Inpari 32 ini Selama dalam uji coba oleh peneliti di berbagai wilayah Angka tertinggi panennya, 43 ton gabah kering giling Atau gabah setelah dijemur siap digiling Tentu yang namanya uji coba soal cara budidaya Dan merawatnya pasti semuanya terukur Oleh karena itu Berdasar dari deksripsinya Yang itu ditulis oleh peneliti langsung Orang yang menemukan padi Inpari 32 Jika ada yang menyebutkan padi Inpari 32 Yang di tanaman petani lumrah Bisa panen 14 ton per hektare Itu adalah mimpi dan hayalan belaka Terkecuali 14 ton itu tadi Didapat dari panen lahan dengan luas 2 hektare Atau mungkin bisa didapat dari lahan 1 hektare Tapi yang ditimbang tidak hanya gabahnya saja Termasuk batang dan daunnya juga ikut ditimbang Lalu apakah ada jenis padi Yang potensinya sampai 14 ton pak Sehingga jika kita petani bisa Sangat intensif dalam perawatan Panen mampu mencapai belasan ton Kalau saudara tani ada pertanyaan seperti itu Saya sarankan saudara tani Menanam padi hibrida Mapan 05 Menurut referensi yang dirilis oleh perusahaan benih Mapan 05 Potensi hasil panennya bisa mencapai 13 ton gabah kering giling per hektare Atau kalau dihitung gabah basah panen Bisa mencapai 14 ton lebih Tapi jangan tanya Harga benihnya saja sangat mahal Lebih dari 100 ribu per kilo Misalkan ditanam dengan kebiasaan saudara Tani 40 kilo benih per hektare Untuk beli benih padi Hibrida saja sudah habis Lebih dari 4 juta Dan tentu Pemupukannya pun perlu pupuk kelas non-subsidi Nah sekarang Hasil panen yang saudara tani bisa kejar Adalah berapa angka potensi hasil panen itu tadi Sesuai deskripsi yang dikeluarkan oleh penelitinya Seperti yang saya contohkan tadi Padi Inpari 32 Potensinya 10 ton gabah basah di lahan Kalau saudara tani selama ini Panenannya belum mencapai angka 10 ton Berarti masih bisa ditingkatkan Dengan cara memperbaikai kebiasaan-kebiasaan kita Yang sudah biasa kita terapkan Yaitu pengelolaan lahan Yang baik Pemberian pupuk Yang berimbang makro dan mikronya Coba saja semua pupuk Pakai pupuk non-subsidi Lakukan penambahan bahan organik ke lahan Dan juga Cara pengendalian hama dan penyakit padinya Juga diperhatikan dengan teliti Setelah melakukan perbaikan-perbaikan Cara budidaya itu tadi Apakah ada kenaikan hasil Cobalah di sedikit lahan Seberapa banyak peningkatan hasilnya Dibanding dengan tambahan ongkos Yang saudara tani keluarkan Jika adanya tambahan ongkos ini Bisa menaikkan hasil secara berarti Tentu saudara tani Akan yakin Menerapkan di semua lahan Sekian dulu video kali ini Semoga Walaupun sedikit Bisa memberi manfaat Dan jangan lupa Manusia hanya bertugas berusaha Sedangkan untuk hasil Gusti yang maha kuasa yang menentukan Sampai jumpa di video berikutnya Salam dari kami Salam sukses panen bersama Wassalam Oh iya Ada yang tertinggal Pesan saya Kalau mau coba tanam padi hibrida Waspada terhadap Adanya pemalsuan benihnya Karena dengan harga-harga yang mahal Menarik pihak-pihak nakal Untuk memalsukan Bersama saya Andi Maju terus Petani Indonesia